Kita pilihan berikutnya saudara, suami bakar istri. Seorang suami tega membakar istrinya yang sedang tertidur hingga mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Polisi masih menyelidiki motif suami tega membakar sang istri. Andisa Malikhatin, warga desa pangkalan kecamatan Peleret di Cerebon, Jawa Berat hanya bisa terbaring karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Pusai dibakar oleh suaminya sendiri, Ari Bahtia. Korban dibakar oleh sang suami saat tengah tertidur. Pelaku pun sempat panik dan meminta tolong warga. Warga kemudian memadamkan api dengan alat seadanya. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis, sedangkan pelaku kabur meninggalkan lokasi. Ini yang cuman minta tolong, jadi tolong, 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 tolong. Jadi saya lari ke belakang, akhirnya istrinya kebakaran, Pak. Jadi saya tolongin, cuman sendirian aja terus, Pak. Jadi saya sirang pakai air, nggak mati, jadi saya tak grup pakai, itu Pak pakai, ya kain-kain semua, sampai jaket tak grup, tak grup, tak grup, tak grup, tak grup. Dan korban juga sudah kita bawa ke rumah sakit. Dasarnya apa itu, Bang? Apa pelaku membakaran itu? Karena masih kita dalam. Karena baru saja pelaku kita amankan dan kita bawa ke kores untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap motif pelaku tega membakar istrinya. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.